salam bagian sobat tripper kita akan melihat suasana terkini mulai dari sepanjang sampai dengan gunung sari ke pintu tol sumo tol sungar ini via keberawan prima ini ke kiri sini monumen trip sini ya internal jaya boyonya ini teman-teman ini pose karang silang ya teman-teman sebelah kanan di sini dulu itu ada kayak apa ya palapai makan palapai wapai cuma saya kok melihat ya ada kebret bensu sini oh iya ini Tuhan sekarang ganti Alexa dulu saya palapai wapai wapai ya teman-teman kalau kita ke kiri ini ke arah ke Wiyung ya teman-teman ke Pakwon atau ke Onesia itu ke kiri terus ini ke gunung sari ya jalannya cukup padat ya di panas yang terik kemudiannya dia 15 ubi medu celebu ini ubi ini paling enak kalau dipanggang ya teman-teman ya lebih sedap makan atau di open gitu ya dipanggang dibakar itu rasanya lebih mantep ya masuk tol itu ke kiri ke kota Satulit tanjung perak banjurit lewat tol itu ke kiri ya teman-teman ya nyaris nyaris saja ya untungnya sobraternya baik hati terhenti dulu kalau jalurnya dimakan ke kiri ini katal jendel pasuran kalau kiri begini ya kita ke arah ke barat ya di Doarjo itu kan ke arah ke Surabaya Gendul nah ini yang saya masuk di sungai ini di sungai ini kadang-kadang buat latihan marinir ya buat latihan untuk perau itu ya terlihat itu rolak juga ya ini kok bumi marinir itu sini ya dari pangkalan kok ini kok kiri sini ya kok dimar di dalam cuaca yang terik dengan adanya tanaman atau pohon-pohon di pinggir jahiran penghijauan dari Surabaya ini merasa tetap adem ya ya ke Tintang ke Roak itu ambil sebelah kanan ya jadi pas tepatnya di di Monument Trip ini ya temen-temen ini ya ya kita ke Gunung Sari atau bisa juga ke Kodam Berawijaya Surabaya tempat disana ada pasar malum ya kalau malum malam minggu itu banyak BKL BKL yang jualan disana atau dilokalisasikan disana ya ini juga kadang-kadang dipakai untuk lapangan Kodamnya itu untuk konser lapangan Kodamnya itu untuk konser ya temen-temen ini ini kalau sebelah kanan ini ada sentral ikan hias Gunung Sari temen-temen ini kalau temen-temen semua yang lagi hobi dengan ikan-ikan hias bisa datang kesini tuh sebelah kanan ya jadi sentralnya sebelah sini Gunung Sari itu tinggal saya kalau hari Rabu atau Sabtu itu ada lebih rame ya jadi lapaknya itu sampai di parkir-parkir ya dan harganya biasanya lebih murah ini ini kalau ke kiri ya itu ke Kodam ya ke lapangan Kodam Serawijaya yang saya sampaikan tadi ini kalau malam itu bisa untuk tiduran ke warga ya jadi ada juga pecak gayung yang warna-warni yang mirip di Malioboro atau di setahun di alun-alun utara ya Jogja ya sewa gitu ya ini di arah sana ya ini di ini Roson ini Sari wawasananya ademi wahyu asli wawasananya ademi wahyu wawasan 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 Taman Tonggulawi Jalan 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 Taman Tonggulawi ini ini ada tempat untuk perurah lagu ya ini ada pesel pengan peselnya oke kita lurus sini nanti ketemu sampai dengan Terminal Doyoboyo Parkir KPS seluruh ini oh iya teman teman bagi informasi kalau kita ke Bebinatang Surabaya ini parkirnya itu bisa di Terminal Jayoboyo ini teman teman teman-teman jadi ini Terminal Jayabaya ini teman-teman Oke terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk share subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya